Pemirsa Bank Indonesia, BI memperkirakan inflasi 2020 lebih rendah dari batas bawah target inflasi. Kedati demikian, Bank Sentral optimis inflasi pada 2021 kembali ke dalam sasarannya 3,0%, kurang lebih 1% seiring membaiknya aktivitas ekonomi, kebijakan fiskal, maupun ekspor. Asisten Direktur dari BI Indra Astrayuda dalam pelatihan wartawan ekonomi yang diselenggarakan KPW BI Bali secara daring di Sanur, Kamis hari ini mengatakan, untuk 2021 belum ada revisi target inflasi karena BI optimis inflasi kembali sesuai sasaran. Ia yang dari Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI ini mengatakan, turunnya inflasi dipengaruhi permintaan domestik yang belum kuat. Terkait hal itu, BI akan konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini guna mengendalikan inflasi tetap dalam kisaran targetnya. Di pihak lain, Analis Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali M. Setiawan Santoso menyampaikan, Pada September 2020, Bali mengalami perkembangan harga bulanan negatif atau deflasi sebesar minus 0,11%. Kinerja ini dihasilkan dari kondisi kota Denpasar yang mengalami deflasi minus 0,16% dan kota Singaraja inflasi 0,27%. Menurut Setiawan, jika Denpasar dianggap mewakili perkembangan harga di daerah Bali bagian selatan, maka tampak secara umum terjadi perkembangan harga yang lebih rendah pada September dibandingkan Agustus untuk wilayah Bali bagian selatan sekitar Badung, Denpasar, Gianyar, Tabanan, dan Kelungkung. Perkembangan harga yang lebih rendah terjadi karena jumlah permintaan lebih rendah dibandingkan pengadaan barang. Kondisi penurunan harga bulanan tersebut sudah terjadi selama 3 bulan berturut-turut, yaitu sejak Juli hingga September. Penurunan ini menurutnya bersumber dari kota Denpasar. Di sisi lain, kinerja pasokan barang khususnya makanan berada pada level yang normal sehingga terjadi deflasi. Namun hal itu tidak perlu dikhawatirkan mengingat data tersebut adalah inflasi bulanan. Sementara itu, secara tahunan, perkembangan harga pada September di Bali tetap menunjukkan angka positif di semua kota, yaitu Denpasar 0,8%, Singaraja 1,9%, sehingga Bali menunjukkan inflasi sebesar 0,95%. Swardika Bisnis Bali melaporkan.